Warga desa Tanjung Kali Karanganyar Demak Ahmad Faisal Al-Kharim terpaksa menerjang banjir sejauh 1 km untuk melangsungkan pernikahannya di rumah mempelai wanita di Dusun Kerajan Karangrobo Undaan Kudus. Bersama keluarga, ia harus naik perahu mengarungi banjir yang mencapai 1 meter. Meski pernikahan digelar di tengah bencana namun akad nikah hingga resepsi berjalan lancar. Pesta pernikahan di tengah kondisi banjir sering terjadi di Dusun Kerajan Karangrobo karena daerah tersebut menjadi langganan banjir di setiap musim penghujan. Udah direncanakan jauh-jauh hari, udah 3 bulan yang lalu direncanakan. Tapi ya emang kondisinya gini ya tetap dilanjut. Terus kondisi rumahnya bagaimana? Kondisinya ya masih terkenang banjir. Terus apa? Seperut gitu. Terus sejak apa? Udah 1 mingguan. Ya emang gak bisa dibatalkan, ya mau gak mau ya harus tetap dilanjut gitu. Kondisinya di rumahnya banjir. Untuk pernikahan anaknya yang bernama Mbak Fitri Sari. Mempelai pria kesini naik truk kombi. Sampai kesini? Sampai kesini emangnya dijemput perahu sama perahu Basana seminggu mas. Awalnya ya kalau ada banjir ya di rumahnya mas. Kalau ada banjir ya berarti dipindahkan di aula sini dulu gitu. Ya repot sekali mas. Kecuali apa? Yang perewangannya ya susah. Apalagi yang teman rumah susah sekali. Tukuh Kerajaan Karangrowo salah satu lokasi terdampak banjir parah hingga mencapai 1 meter. Banjir akibat limpahan air sungai yang melintas di desa tersebut. Sebanyak 400 rumah terendam banjir dan 3.000 jiwa terdampak. Dari Kudus Udin Alinani Media Group Network